Intro Halo guys Masih dengan saya Andre Damar Dari Print Graphics Channel Saya masih di Acaranya Edu Print Show Surabaya 2023 di Diandra Convention Center Kali ini saya bersama Dari aneka warna Bersama Mas Dowi Dengan gayanya yang khas Mas Blankon Apa ya Kenapa penampilannya unik begini Ada alasannya gak Mas Dowi Alasannya Ya cuma untuk nutupin Kepala saya saja Kalau pakai topi itu umum Kemudian pakai kupluk juga umum Jadi saya pakai yang gak umum Jadi sebagai menghormati Budaya leluhur ya Ini luar biasa Mas Domi ini sangat menghormati Dari warisan Nusantara Nah tapi kita gak membahas tentang Spiritual Jawa ya Ya Tapi kita lebih detail untuk Membahas mesin Oke Mesin printing Sorry kalau misalnya Banyak yang lelalang Karena emang disini Lagi dalam rangka ekspo Tapi mudah-mudahan gak menghilangkan fokus teman-teman Para penonton Dan mesin ini adalah mesin yang bisa dikatakan sangat penting ya Terutama untuk para pemain sublim ya Betul Sublimation Mungkin mas Domi bisa ceritakan lebih detail tentang mesin ini mas Iya Jadi mesin yang kita pajang ini Adalah mesin printer untuk bendera Oke Jadi ini mesin printer bendera Yang mana kita juga sebenarnya sudah launching sebelum-sebelumnya Hanya saja di eduprint ini Itu kita launching yang ukuran 2,1 di 8 print head 8 print head 8 print head Karena sebelum-sebelumnya kita cuma ada 2 print head dan 4 print head Itu nah Ini kita launching untuk yang 8 print head Oke Apa saja keunggulan mesin ini Kenapa sampai butuh 8 print head Pertama kalau 8 print head speed Speed ya Iya Jadi ini kita untukkan untuk customer-customer yang memiliki produktivitas tinggi Jadi Sangat Saya sarankan untuk ambil mesin ini dengan 8 head Kemudian Dengan 8 print head ini pun Century Star sudah prepare Untuk beberapa keunggulan mesin ini Yang memiliki speed tinggi Otomatis kan harus dicukung dengan hardware yang baik Oke Pertama Itu dia Tidak menggunakan raster Raster itu encoder yang untuk menggerakkan print head ini Dia tidak menggunakan plastik Dia menggunakan metal I see Metal Jadi dia sistemnya metal Jadi kayak magnetic Magnetic Enkoder Pertama dia bisa high speed Dia presisi Dan dia lebih awet Oke Gitu Karena kalau mesin yang namanya mesin printer Itu dia riskan di Rasternya itu Itu cepat kotor Karena yang umum pakai plastik Kita pakainya metal Itu yang pertama Apa yang kedua Yang pertama tadi Headnya 8 Saya tunjukkan headnya Headnya sih tidak terlalu kelihatan Cuma ini dia kabelnya Ini ada 8 Di sini 4 Di sini 4 Oke Gitu ya Jadi ini adalah 8 print head Jadi memang Lokasi printer dikasih semacam kaca ya Iya Biar lebih menarik aja Jadi lebih Lebih Exclusive Iya Lebih elegan Oke Tadi Udah menceritakan tentang mesin ini Tapi mungkin belum terlalu detail untuk aplikasinya ya Iya Oke Nah Aplikasi mesin ini Paling utama Itu untuk cetak spanduk Spanduk ya Iya Jadi Saat ini kan banyak orang customer itu cetak spanduk menggunakan mesin outdoor Oke Tapi Dengan adanya mesin ini Kita memiliki spanduk yang lebih ramah lingkungan Kenapa? Karena berbahan kain Tintanya juga bukan solvent Gitu Nah Itu dia aplikasi yang sekarang ini akhirnya orang banyak pakai Jadi untuk cetak spanduk Untuk cetak bendera Nah Cetak spanduk cetak bendera Cetak untuk kios Oke Terus Ada yang tanya juga kan kadang-kadang Loh mas Kalau spanduk kios itu kan gede-gede Misalnya pecel lele itu gede Justru dengan printer ini Itu kita bikin berbeda lagi Bukan membuat Iklan yang monoton Horizontal Tapi kita bikin vertikal juga bisa Vertikal juga bisa Iya Otomatis akan lebih eye catching Gitu Jadi Aplikasi utama mesin ini Itu untuk spanduk Oke Untuk bendera Spanduk Umbul-umbul Itu Jadi memang Ini pas juga ya Apalagi kan ini dalam Tahun-tahun ini Ini udah mendekati Tahun-tahun pemilu ya Iya Tahun pemilihan Betul Pilpres Iya Pilpres Jadi banyak sekali yang Pasang spanduk Setuju Iya itu dia Buat promosi Coblos ya Itu dia Mengapa kita ikut di pameran ini Karena Mendekati 2024 kan Mau ada pemilu Nah itu dia Jadi udah Memang sudah ada beberapa customer yang Pengen lihat mesinnya Nah kemarin kita undang Untuk hadir di pameran ini Jadi mereka bisa lihat langsung Mesinnya seperti apa Oke Nah ini kan tadi Udah cerita tentang print head Tapi belum cerita tentang jenis print head itu sendiri Oh iya Nah ini Mesin ini Century Star Mesin spanduk yang Tipe apapun yang aneka warna jual Itu semuanya menggunakan print head Epson i3200 I3200 ya Betul Iya kan Mungkin Sudah banyak yang pakai Karena itu print head Yang mulai dibilang saat ini Print head yang paling reliable Satu hasilnya baik Yang kedua Speednya juga bagus Terus Tahan lama Print headnya kuat Tidak seperti print head sebelumnya Itu dia Jadi Kita menggunakan print Epson i3200 Oke Gitu Oke jadi memang Terutama pemain yang udah Levelnya sudah menengah ke atas kayaknya Gak juga Gak juga Gak juga Karena Century Star itu yang Century Star juga mengeluarkan mesin ukuran 1,2 1,2 meter Yang mana Mesin tersebut dibikin Untuk Pemain-pemain baru I see Gitu Jadi ini Menyesuaikan Untuk Kebutuhan pemain ya Dan kemampuan belinya Betul Kalau misalnya Oh saya baru mulai Jadi gak perlu yang ini dulu Yang 1,2 Dulu aja Betul Kalau mereka sudah punya market Biasanya mereka Akan memilih yang besar 2,1 Karena tadi ada satu customer saya Itu Saya tanya Bapak mau yang mana Saya 2,1 aja Alasannya kenapa Pak Marketnya sudah ada Market belum besar Tetapi saya gampang Mengatur file Salah satunya itu Karena Dengan ukuran lebar Mereka ngatur Bisa terima order banyak Bisa catak sekaligus jalan Pengaturannya enak Itu sih Jadi Ini udah menjadi sangat jelas ya Tapi mungkin Ini salah satu pertanyaan Sangat penting sekali Dan sangat penasaran Mungkin orang-orang Atau penonton Yang ingin tahu ya Harganya berapa ya Kira-kira Yang mesin ini Yang terbaru Dengan 8 head ini Spillnya sih Saya spill aja Sekitar 300-an ya Di angka 300-an Average-nya di angka Kurang lebih segitu ya Karena dengan 8 print head Jadi bisa digoyang-goyang juga kan? Masih bisa digoyang-goyang Bisa digoyang Oke Jadi apalagi ini Dalam rangka launching ya Launching Century Printers Teris Di acara Edu Print Show ini Ada harga khusus lah pastinya Sampai pameran berakhir Jadi Itu juga termasuk Bisa menghubi Menghubi saya juga ya Boleh 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 Itu perlu Ya bisa melalui saya juga Boleh langsung ke Om Andre bisa Om Andre Damar Atau Mas Domi Pokoknya bebas Tapi yang penting Sudah mendapatkan info yang lengkap Dan sesuai kebutuhan Betul Betul Demikian Informasi dari Print Graphic Channel Untuk Mesin Century Semoga berkenan Dan semoga mendapatkan Informasi yang luar biasa Dari Print Graphic Dan bermanfaat Untuk semuanya Sampai jumpa Di video berikutnya Terima kasih